Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman, para pemirsa Sandikala dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya, Mitahan Anis di hari Jumat Mubarakah ini teman-teman, apa kabar semuanya? setelah lama saya tidak membuat konten ya siang ini saya ingin menyampaikan sesuatu teman-teman, para pemirsa semuanya saya tahu diantara teman-teman khususnya yang para VTuber saat ini sedang gundah-gulana ya, pada bertanya-tanya teman-teman, saya juga melihat ada satu pergerakan khusus tapi saya tidak mau banyak komentar lah biarlah, let flows ya biarlah semuanya berjalan alam ini memang setiap harinya berputar ya setiap putarannya akan menyebabkan banyak pergeseran ada yang bergeser jauh ada yang kokoh sehingga pergeserannya tidak jauh ada yang sama sekali tidak ada kemampuan untuk istakoro atau bertaut dengan tempat tertentu sehingga jungkir balik tidak karu-karuan sampai terpental kemana-mana itu itu sudah sunatullah ya memang seperti itu dan mungkin diantara kita ya, diantara teman-teman ada yang biasa disalahpahami ada yang sering disalahkan ada yang sering di mungkin karena kebencian yang lain kepada Anda Anda merasa terdolimi dan lain sebagainya hal-hal semacam itu seringkali dirasakan oleh seseorang ketika sudah berat makin berat bebannya jadi karena hidup ini kan seperti pegas ya ketika ada tekanan yang menekan kepada kita yang menekan diri kita kalau kita biarkan pada saat tertentu semakin besar pegas itu menekan semakin besar pula daya tolak yang secara alami akan timbul jadi saya ingin memberi satu pandangan saya kira semua orang juga sudah banyak yang tahu bahwa untuk menghadapi hal-hal semacam itu kita tidak butuh banyak strategi menghadapi bermacam-macam orang kita tidak membutuhkan banyak wajah menghadapi bermacam-macam sifat orang kita tidak membutuhkan banyak cara hanya satu yang perlu kita selalu miliki dan selalu kita lakukan dan selalu kita menyertai setiap apa yang kita lakukan apa itu adalah ketulusan ketulusan itu mendasari segala apa yang ada diatasnya saat kita tulus dalam berbuat melakukan sesuatu kepada orang yang khusnudon maka orang itu akan mengingat apa yang kita lakukan sebagai kebaikan sebagai satu kebaikan yang memang tulus dilakukan ya karena orang yang khusnudon jangankan kebaikan yang tulus kebaikan yang dibuat-buat pun akan nampak baik bahkan keburukan yang dialamatkan kepada orang yang khusnudon akan tetap nampak baik itulah kalau kepada orang yang khusnudon tapi ketulusan tidak hanya akan berimbas baik kepada orang yang khusnudon saja kalau kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu tulus kepada orang yang seudhan maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa membuktikan keburukan persangkaannya saya ulangi ya kalau kita tulus melakukan sesuatu berbuat baik secara tulus kepada orang yang seutuh maka sampai kapanpun orang itu tidak akan bisa membuktikan keburukan sangkaannya dia mungkin menyangka kita melakukan sesuatu demi kita dia akan berprasangka kita melakukan sesuatu karena ingin menipu dia tapi selama kita melakukan apa yang kita lakukan dan untuk dirinya itu tulus ya namanya tulus kita apapun hasilnya kita tidak akan merasa bahwa kita dimanfaatkan ya malah meskipun pada dasarnya orang menyangka kita berbuat buruk atau menyembunyikan keburukan dibalik perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama yang kita lawan itu tulus tentu prasangka buruk seperti apapun tidak bisa dibuktikan prasangka tersebut tidak akan bisa dibuktikan saat kita berbuat baik atau melakukan sesuatu dan kita melakukan itu adalah sesuatu yang baik tentu ya dan kita tulus di dalam melakukannya meskipun kita melakukannya kepada orang yang sengaja ingin menjebak kita tetap saja orang itu justru akan menemukan kebingungan di dalam apa memasang jebakannya orang bisa saja berusaha menjebak mungkin kita diharapkan untuk melakukan atau diharapkan mengucapkan diharapkan cerita sesuatu yang buruk sesuatu yang nanti bisa menjerat kita ya kalau kita mengatakan segala sesuatunya melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus ya tidak mengada-ada semuanya apa adanya dan kita lakukan itu betul-betul tulus tidak mengharapkan feedback apapun maka orang yang mendapatkan perlakuan tulus kita itu meskipun dia sedang berusaha menjebakkan kita dia akan merasa bingung bagaimana menerapkan jebakan itu karena memang tidak ada yang bisa dipasang jebakan itu tidak ada yang bisa dipasang kalau perbuatan baik kita secara tulus kita lakukan kepada orang yang menyembunyikan keburukan atau menyembunyikan niat jahat dibalik kebaikannya sehingga bersosialisasi berhubungan dengan kita dibalik yang nampak baik itu ternyata ada niat jahat kepada kita kalau kita melakukan sesuatu kepadanya itu tulus maka dia justru akan mendapatkan kebingungan mengapa tidak bisa melampiaskan kebenciannya itu kepada kita ya karena apa karena orang-orang yang membenci kita orang-orang yang yang ingin mendengar cerita dari kita tapi dengan cerita itu dia ingin menjebak atau ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada kita kalau kita yang kita ucapkan itu apa yang memang fakta terjadi dan kita melakukan itu secara tulus tidak mengharapkan apapun dari orang itu maka dia tentu tidak akan bisa melampiaskan kebencian itu kecuali hanya biasanya omongan-omongan banyak sekali ya di dalam hazanah di dalam dunia maya yang hari ini sudah menjadi dunia nyata kita sehari-hari itu semuanya terjadi tapi ketika kita melakukan segala sesuatunya itu tulus kita berjuang tulus kita berupaya untuk orang lain itu tulus maka apapun kata orang bahkan kalau dia sedang berusaha menjerat kita ketahui lah dia tidak akan bisa menempatkan jerat itu karena kita tulus melakukannya selamat siang tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati